Intro Saudari-saudara yang dikasih oleh Tuhan Mari terus rayakan kehidupan yang dianugerahkan Tuhan Saudari-saudara unggahan video saya tentang Iblis, Setan, dan Hantu Membuat banyak reaksi, membuat banyak gaduh Membuat banyak orang bertanya melalui telepon, melalui WA terutama Lucu-lucu sebenarnya Ada yang kemudian, betul Romo saya pernah melihat Dan bahkan banyak itu Romo di sekitar Pasturan itu Romo terutama di aula Ada juga yang memberi kesaksian tentang beberapa kali didatangi oleh leluhur Yang lain memberi kesaksian lain lagi bahwa ia bisa melihat bahwa dunia ini tidak terbatas pada yang kelihatan Tetapi sungguh yang tidak kelihatan oleh umumnya orang Seru-seru pokoknya Tetapi kemudian itu memancing Salah satunya memancing saya untuk bertanya bersama Anda Karena Anda juga bertanya Yaitu tentang nasib orang-orang yang sudah wafat Dimanakah mereka berada Apakah artinya surga, artinya neraka, artinya api penyucian Dan kalau kita, beberapa orang masih melihat Entah penampakan orang yang sudah meninggal Itu diartikan sebagai apa Juga ada yang bertanya bahkan beberapa Sebenarnya arwah itu meninggalkan kita Meninggalkan dunia, meninggalkan badan Persisnya pada hari ke-40 atau sesudah seribu hari Oke, oke Saya ingin men-sharingkan apa yang saya pahami dan apa yang saya imani Mungkin ini tidak mewakili ajaran gereja Tetapi dasar tradisi, dasar kitab suci, dasar bapak gereja ada di dalamnya Yuk kita ikuti Lukas, Injil Lukas bab 16 ayat 22-23 Kemudian matilah orang miskin itu Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham Orang kaya itu juga mati lalu dikubur Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut Ia memandang ke atas Dan dari jauh dilihatnya Abraham Dan Lazarus duduk di pangkuannya Apa yang ingin saya katakan dengan itu Kisahnya adalah tentang Lazarus dan orang kaya Antara surga dan neraka Dan bagaimana orang berproses menuju surga Surga adalah tempatnya orang-orang yang kudus Neraka adalah orang yang definitif menolak Allah Dan melanggar perintah-perintahnya Dan menuju maut yang definitif tadi yang final Nah orang-orang yang berdosa tetapi percaya Yang berusaha tetapi tidak sempurna Dimanakah mereka Yaitu di api penyucian Dan itu adalah hasil dari semacam penghakiman khusus Pengadilan khusus oleh Tuhan Ketika seorang mati Matius 25 ayat 31-33 Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya Dan ia akan memisahkan mereka Seorang daripada seorang Sama seperti gembala Memisahkan domba dari kambing Dan ia akan menempatkan domba-domba Di sebelah kanannya Dan kambing-kambing di sebelah dirinya Di samping pengadilan khusus Segera sesudah mati Diceritakan pula ada akhir jaman Dimana Tuhan akan mengadili semua orang Dengan senjata keadilan dan kebenaran Tidak basa-basi lagi Ini final Api penyucian tidak ada lagi Yang ada adalah orang yang suci masuk ke surga Orang yang dosa tetap masuk di neraka Orang-orang yang di api penyucian Karena doa kita Karena belas kasih Allah Mengalami kehidupan surgawi Itu setidaknya yang saya tangkap secara implisit Dari firman yang tadi kita dengarkan Matius 25 Sekali lagi Surga Neraka Dan api penyucian Surga adalah tempat orang kudus Maka hanya diuni oleh orang kudus Orang yang belum kudus Tetapi menuju surga Karena imannya kepada Allah Karena percaya pada Tuhan Yesus Api penyucian Orang yang jahat dan sejak awal Di dunia menolak Allah Dan melanggar perintah-perintahnya Ia telah memilih neraka Sebagai hunian kekalnya Tentu saja kita mengarah menuju surga Dan saya pernah bercerita Tentang api penyucian Pada video yang lain Anda bisa melihatnya Tentang pertanyaan Pada hari keberapa Sebenarnya roh itu Pindah Dari dunia Fana ini Tentu saja Pada hari ketika ia dipanggil Pindah Pertanyaan lain Karena ada yang bercerita Hari ke-40 Ada yang cerita Hari yang ke-1000 Sebenarnya Seperti apa Sudari-sudara saya Tidak tertarik Untuk berbicara Tentang itu Maksud saya begini 40 Seribu Itu kan angka Dan kultur Atau kebudayaan tertentu Menganggap Angka-angka tertentu Itu sebagai Angka yang baik Angka yang istimewa Maka Bagi saya 40 hari Atau 1000 hari Atau 100 hari Atau 49 hari Itu hanyalah Angka Yang mengingatkan kita Betapa Pada momen tertentu Baiklah Kita mengingat lagi Akan mereka Yang sudah dipanggil Dan mendoakan Lebih daripada Pada itu Tidak Dan ingat Ketika kita Sudah berpindah Dari Dunia Dipanggil Allah Kita Sungguh-sungguh Tidak ada Dalam ruang Dan waktu Maka Kapan itu adalah Waktu Dimana Itu adalah tempat Kita tidak tahu lagi Bagi saya adalah Mati Berarti Diadili oleh Tuhan Secara khusus Dan kemudian Pada akhir jaman nanti Diadili lagi Final Satu Satu hal yang terakhir Adalah Kenapa Seringkali Orang yang sudah Mati Orang yang sudah mati Mendatangi Kita Entah dalam mimpi Entah dalam Penglihatan Entah tampak Begitu real Atau juga Anda Misalnya Padribio itu Punya pengalaman Didatangi oleh Orang-orang Di api penyucian Yang meminta Doa Kepada Manusia Kepada Padribio Ini juga pengalaman Iman yang menarik Atau seringkali Ketika Anda Mengalami Mimpi Didatangi oleh Leluhur Orang tua Atau anak Atau siapapun Kemudian Anda Menarik kesimpulan Oh Berarti dia Butuh doa saya Dan saya akan Mendoakan Saya akan Mengintensikan Itu juga baik Pokoknya Ditafsir secara Positif saja Amin Mudah-mudahan Ini menjelaskan Tentang Kalau kita mati Lalu kemana Penjelasan ini Mudah-mudahan Membuat kita tergugah Untuk selalu Berbuat baik Beramalkasih Mengimani Allah Yang mewujud Dalam tindakan Sehari-hari Amin Tuhan memberkati Tuhan bersamamu Kita semua Diberkati Allah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih Terima kasih.